Aliansi mahasiswa Kalimantan Barat turut menyatakan sikap terkait peristiwa penyerangan Gereja Umat Katolik Santa Lidwina Bedok, Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengecam keras aksi intoleransi yang dilakukan pelaku hingga melukai jemah gereja. Mereka menuntut agar aparat pendegak hukum menindak tegas pelaku dan meminta negara hadir melakukan langkah preventif agar peristiwa yang sama tak terulang. Agar yang kita harapkan bersama hari ini di Kalimantan Barat yang kita kenal hari ini sebagai suburban, sebagai milik NS, tentu kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang mesti kita inginkan bersama. Karena yang kita kenal hari ini kan masyarakat kalbar 10 tahun kebelakangan saya rasa sudah sangat damai dalam keberagaman dan sebagainya. Terkait kita harus menjumpai pihak-pihak yang menjadi leading sector untuk menjadi persoalan ini, saya rasa kita tetap akan memperlakukan. Karena itu tadi satu hal kita tidak terjadi untuk di Kalimantan Barat. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk yang pertama, mendoakan Indonesia agar kita di masa yang akan datang mampu melawan upaya-upaya provokasi seperti ini. Yang kedua, kami menghimbau masyarakat untuk tidak takut terhadap upaya intimidasi yang hari ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kami berharap semua masyarakat Kalimantan Barat tetap tenang dan tetap menjaga situasi damai penuh persaudaraan. Tak hanya itu, aliansi mahasiswa kalbar juga menghimbau masyarakat tak terpancing akan isu yang sedang menyebar. Mereka diharapkan dapat mempertahankan rasa toleransi dan menjaga kondusivitas, serta kerukunan antarumat beragama yang selama ini telah terjalin baik. Dion Setiawan, Kompas TV Pountianak